Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Nah bagaimana lagunya? Mudah bukan? Nah coba dihapal-hapal lagunya dan diulang-ulang Nah Bapak juga akan mengajak kalian hari ini untuk menyaksikan film tentang sejarah pelahiran Nabi Mau menyaksikannya? Yuk langsung saja Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha Kota Mekah semakin ternama Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dipunjungi para pesiara Demikian pula para pedagang Mereka datang dari berbagai penjuru jasira Namun sayang Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya Akibatnya kejahiliahan merajal Di tengah kondisi masyarakat jahiliah itulah Nabi Muhammad dilahirkan Bayi luar biasa itu Lahir dari rahim seorang wanita mulia Bernama Aminah Pada saat itu Ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa Sepuluh balgong istana Israel Buntu Juga padangnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang mencusi Tuhan! Tuhan! Tuhan Abdul Muttalib Ada kabar gembira Kabar gembira? Kabar gembira Kabar gembira apa? Tuhan! Cucu Anda telah lahir Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Tuhan! Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Kalau begitu aku ingin segera melihatnya Mari Tuhan Setelah mendengar itu Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Aminah Ah cucuku Kasihan engkau terakhir yatim Dengan penuh kasih sayang Abdul Muttalib membawa cucunya ke kabar Ya Allah Jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat Sebagaimana nabimu Ibrahim AS Siapa namanya ayah? Muhammad Muhammad? Ya Aku akan menamainya Muhammad Artinya yang terpuji Kehadiran Muhammad kecil Sungguh memberi kebahagiaan Tidak hanya bagi keluarga Bani Hazim Bahkan seluruh kabilah suku Qurais Menyambutnya dengan sukacita Kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan Yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup Namun hingga saat ini Belum juga kita dapatkan Hmm Ya Istriku Aku mengerti Apa Kita terima saja Bayi yatim itu Muhammad maksudmu? Iya Cucu dari Abdul Muttalib Kasihan dia Hampir semua teman-teman dari rombongan kita Tidak ada yang mau menyusuinya Karena tidak ada harapan Untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu Betul juga engkau istriku Kasihan anak itu Aku mendukungmu jika engkau susu dia Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita Halimah segera mendatangi Abdul Muttalib Dia bersedia untuk menjadi ibu susu Dan pengasuh bagi Muhammad kecil Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya Halimah dari Bani saat itu Akhirnya dipercaya Abdul Muttalib Untuk mengasuh cucunya Dua tahun lamanya Ayo istriku Kita berangkat sekarang Sebentar lagi suamiku Insya Allah Kita berangkat Sampai anak ini kenyang Kalau begitu Aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu Hah? Ada apa suamiku? Lihat Unta dan kedai kita Mereka demikian sehat tidak seperti sebelumnya Subhanallah Betul suamiku Tidak seperti kemarin Demi Allah Kau tidak salah memilih istriku Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barulah Allah melimpahkan keberkahan Atas Halimah dan suaminya Mereka pulang ke kampung Bani saat Dengan penuh rasa syukur Dua tahun berlalu sudah Tugas Halimah itu Saat dia Sesungguhnya telah usai Saatnya Muhammad kecil Harus dikembalikan kepada ibunya Terima kasih Halimah Ijinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi Aku masih sangat sayang padanya Baiklah Kalau begitu aku setuju dengan usulmu Bawa dan rawatlah Muhammad Sebagaimana dia anakmu sendiri Terima kasih ibu Terima kasih Begitulah Muhammad kecil Kembali ke tengah-tengah Bani saat Ia tumbuh Menjadi anak yang memiliki banyak teman Karena Kemuliaan ahlaknya Tak kala berusia sekitar 4 tahun Terjadilah Suatu peristiwa Muhammad bu Muhammad Muhammad Kenapa Muhammad Muhammad dibawa orang Hah? Dibawa orang? Diculit? Coba ceritakan Ketika kami tengah bermasalah Tiba-tiba ada orang dewasa datang Dia langsung membawa ke ibu Muhammad Dan membunuhnya Hah? Membunuhnya? Ya Allah Dimana? Dimana? Antarkan ibu ke sana Dengan perasaan cemas Halimah bergegas menuju tempat itu Dan dilihatnya Muhammad kecil Tengah terduduk Muhammad Apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas Muhammad kecil Menceritakan apa yang telah terjadi Bahwa seseorang telah membelah dadanya Mengambil hatinya Kemudian mencucinya Dan mengembalikannya lagi Ketempatnya semula Maka sesungguhnya Yang datang itu adalah Malaikat Jifri Dia ditugaskan Allah Untuk mencuci hati Rasulullah Sehingga bersih Dari segala kecenderungan setan Subhanallah Sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan Sebaiknya aku kembalikan saja Kepada ibunya Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir Maka bergegaslah Halimah Mengembalikan Muhammad kecil Kepada ibunya Menginjak usia yang ke enam tahun Muhammad kecil diajak ibunya Untuk bersiarah ke makam ayahnya Abdullah Diasrib Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah Aminah pun jatuh sakit Dari hari ke hari Tubuhnya semakin melemah Hingga di sebuah kota bernama Abwa Letaknya antara Mekah dan Yastrib Aminah meninggal di sana Dan Muhammad kecil pun Menjadi seorang anak yatim piatu Sejak itulah Muhammad kecil Dirawat dengan penuh cinta Dan kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muttalib Muhammad Sudah berhentilah memerah susunya Insya Allah Sudah cukup untuk persediaan kita hari ini Beristirahatlah sejenak Makanlah Agar kau tetap sehat Ya Allah Betapa mulia ahlat cucuku ini Namun Kasih sayang Abdul Muttalib Tidak berlangsung lama Saat usia Muhammad 8 tahun Abdul Muttalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu Meninggal dunia Kemudian Pengasuhan atas Muhammad pun Beralih ke pamannya Abu Talib Muhammad kecil Tahu betul Betapa sayangnya pamannya kepadanya Dimana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing Milik salah seorang penduduk Mekah suamiku Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi Subhanallah Betapa baiknya ahlak keponakanku ini Ya Allah Maafkan ketidakmampuanku Mencukupi kebutuhan keponakanku Sayangi dan berkahilah dia Jadikanlah dia orang yang mulia diantara manusia Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun Pamannya Abu Talib Mengajaknya berdagang ke Syed Sampailah mereka Di satu daerah Bernama Busra Saat mereka beristirahat Datanglah seorang pendeta Menghampiri Wahai saudaraku Selamat datang di Busra Tampaknya kalian bukan orang sini Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku Kami datang dari Mekah Lalu Siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku Muhammad namanya Apakah engkau bertanggung jawab atasnya Tuhan? Ya Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal Sejak ia masih dalam kandungan Oh Apakah kini dia yatim piatu? Benar Aku sungguh beruntung bertemu dengannya Beruntung? Beruntung apa? Sungguh Keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa Oh ya? Ya Dia adalah seorang nabi Seorang utusan Allah Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah Sudah disampaikan di dalam Injil Bahkan aku pun bisa mengetahuinya Dari cincin kenabian Yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Sebagai tanda kenabiannya Hmm Begitulah Pendeta bernama Bahira Menyampaikan kepada Abu Talib Perihal kenabian Muhammad Ia berpesan Agar menjaga baik-baik keponakannya itu Karena Muhammad Kelak di suatu saat nanti Akan menghadapi banyak gangguan Dan rintangan Nah kita baru saja menyaksikan film Sikat sejarah kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah ternyata Kelahiran nabi sudah sangat ditunggu-tunggu Dan banyak tanda-tanda alam yang sangat spektakuler Oke Anak-anak bapak Pasti kalian ingin Cinta kepada nabi kan? Pasti Setelah menonton film tadi Pasti Kerinduan akan rasulullah Akan semakin besar Dan juga Kalian akan semakin cinta kepada nabi kita Nah kalau cinta nabi Maka cinta syariah Oke Coba angkat jarinya seperti ini Cinta nabi Cinta syariah Oke Kalau bapak bilang cinta nabi Kalian juga cinta syariah Cinta nabi Cinta syariah Oke Sekian saja Dari bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh